Berita hari ini dipetik dari media hiburan yang bertajuk Sedia atau Tidak Bergelar Suami Syafiq Kyle, umur dah 30, tahun sehiduakan jodoh daripada Allah. Pelakon Syafiq Kyle mengakui proses melangkah ke fase seterusnya untuk bergelar suami bukanlah satu perkara yang boleh dipandang sebelah mata. Sebaliknya, ia menuntut kepada usaha lain ikhtiar untuk berubah menjadi insan yang lebih baik terlebih dahulu sebelum menggalas tanggung jawab besar dalam membina keluarga. Syafiq atau nama sebenar Muhammad Syafiq Syamin Abdul Razak, 30 tahun berkata, buat masa sekarang dia hanya mendoakan yang baik-baik selain mengharapkan sokongan orang yang terdekat. Tak beranilah untuk saya bersyakat mengenai soal sudah bersedia atau sebaliknya, cuma ini adalah satu tanggung jawab, saya. Sebab, saya percaya, kalau kita nak bercakap mengenai bersedia atau tidak, kita sendiri yang kena berusaha untuk berbuat demikian. Akan tetapi, buat masa sekarang, umur saya ada 30 tahun, bila-bila masa sahaja, saya doa jodoh datang daripada Allah. Masu selalu mendoakan untuk saya berkata dan permudahkan segala perjalanan saya. Persediaan itu, saya lah yang kena usaha sendiri, bukan saya perlu letakkan ia pada tangan orang lain. Dan, dari segi perkara lain, saya yang perlu banyak menghasabah diri. Perlahan-lahan sejak umur saya 27 tahun, saya sudah merasakan akan perubahan itu. Tidak ada benda yang saya perlu kejarkan lagi. Sekarang ini, saya hanya buat apa yang saya inginkan buat perkara yang keluarga dan saya sukai. Jadi, dalam proses tersebut, diri saya sendiri pun sudah mulai merubah sedikit demi sedikit. Saya percaya kepada mereka, itu ia akan datang dengan sendiri, katanya lagi. Syafiq berkata demikian ketika ditemui pada madis sidang media dan tayangan perdana film Siku 12, Langkah Derhaka di Starling Mall, Damansara pada Rabu. Ditanya mengenai sisi persediaan atau persiapan yang dilakukan oleh temannya pula ini yang dikongsi Syafiq. Banyak perkara yang kami bincangkan, cuma saya bukanlah jenis yang mau ketengahkan apa perkara yang ingin dibincangkan. Kalau di pihak dia, rasanya dia lebih baik jika mempunyai badan yang berkongsi. Pagi diri saya, saya cuba melakukan yang terbaik dan doakan agar semuanya dipermudahkan, katanya lagi. Itu saja jenis hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih.